Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat anggaran Kembali lagi kita di channel Anggaran Fitrariaw Kali ini saya Taufik Saya akan menjelaskan informasi Berkaitan dengan Kajian-kajian Fitrariaw Nah ini sangat menarik juga Bagi sahabat anggaran Khususnya Karena kali ini saya akan Berbagi cerita Atau berbagi informasi terkait dengan Kajian kebijakan Infrastruktur, kebijakan anggaran Infrastruktur di provisirial Sahabat anggaran secara pengantar Saya ingin menjelaskan bahwasannya Anggaran itu merupakan Satu instrumen ekonomi yang sangat penting Dalam pembangunan Yang mana memiliki peran untuk meningkatkan Kesejahteraan Oleh karena itu pengelolaan anggaran Yang baik akan sangat menentukan Arah kebijakan anggaran Yang dapat mencapai sebuah tujuan Bernegara Nah perlu dipahami juga Sahabat anggaran bahwasannya Kebijakan anggaran fiskal Memiliki tiga fungsi utama Yaitu fungsi Alokasi, fungsi distribusi Dan fungsi stabilitas Nah itu yang harus Kawan-kawan atau sahabat anggaran Ketahui Terkait dengan Apa itu definisi anggaran publik itu Nah berdasarkan informasi Di dinas PUPR Bahwasannya Terdapat 50% Kondisi jalan provisiriau Dalam kondisi rusak Wow 50% kondisi diriau itu Dalam kondisi rusak Bila rusak berat Maupun sedang Bahkan Terdapat 35% Kondisi jalan diriau Sangat tidak layak Atau rusak berat Artinya 50% itu Kondisi rusak Dan 35% itu Dalam kondisi tidak layak Wah Ini harus dikejar oleh Pemerintah saat ini Yaitu Pak Samsua Dan ini Bagaimana ini bisa Jalan Ini bisa menjadi Mendongrak Perekonomian ini Karena Jalan merupakan Sebuah Apa namanya Pendongrak ekonomi Dan kejantaran masyarakat Nah Arah pembicaraan Yang saya akan Kemukakan Di dalam durasi 15 menit ini Yang pertama Kita ingin mengecek Bagaimana kondisi Dan arah kebijakan Pembangunan infrastruktur Di provisiriau Kedua Bagaimana kondisi Kapasitas Keuangan daerah Di provisiriau Dan ketiga Bagaimana kebijakan Anggaran Untuk infrastruktur Jalan di provisiriau Di tahun 2021 Perlu diketahui juga Bahwasannya Berdasarkan Keputusan Gubernur Provisi Riau Nomor KPTS 308-4 Garin 2017 Tahun 2017 Bahwasannya Panjang jalan Provisi Riau itu Adalah 2,799,81 km Jumlah panjang Jalan Provisi Riau Mengalami pengurangan Sepanjang 233,51 km Atau 8% Dari tahun 2016 Panjang jalan Panjang jalan Provisi Riau Yang ditetapkan adalah 3033,32 km Berkurang Jumlah jalan Provisi ini Disebabkan Karena beralihnya Status kewenangan Dari pemerintah pusat Bagaimana Kondisi jalan Di provisiriau Dalam kondisi baik Berapa sih Sebenarnya Panjangnya Nah Kalau kita Lihat di data Bahwasannya Panjang jalan Dalam kondisi baik Itu sepanjang Sepanjang 1,254,80 km Atau 44,82% Dari panjang Keseluruhan jalan Sedangkan jalan Dalam kondisi rusak Adalah 1,545,01 km Berarti Artinya adalah Kondisi jalan Dalam Kondisi jalan Baik kita Panjangnya Hanya 1,2 km Dan Atau 44,82% Yang sudah Saya sebutkan tadi Bagaimana Kondisi Jalan Dalam Keadaan Sedang 512,64 km Atau 18,31% Rusak ringan 361,22 km Atau 12,90% Dan Rusak berat Sebesar Sepanjang 671,15 km Atau 23,97% Kondisi jalan Rusak ringan Dan berat Yang mencapai 55,18% Atau Sepanjang 1,545,01 km Nah Ini Menjadi Sebuah Perhatian Serius Oleh pemerintah Untuk Mengakomodir Perbaikan Dan melaksanakan Dalam sebuah Kebijakan Program Dan kegiatan Dan tentunya Anggaran Sangat dibutuhkan Untuk Mendukung Pelaksanaan Perbaikan Tersebut Apalagi Jalan Merupakan Kebutuhan Mendasar Bagi Pelaksanaan Pemputaran Ekonomi Di tengah Masyarakat Merujuk pada Informasi Yang dipublikasikan Oleh BPS Jalan Provinsi Liau Dalam kondisi Rusak berat Tersebar Di seluruh Daerah Di Liau Jalan Provinsi Yang paling tinggi Kondisi Rusak berat Dan ringan Yaitu Jalan Provinsi Yang berada Di wilayah Kabupaten Pelalawan Indra Giri Hulu Dan Indra Giri Hilir Sebesar 48% Dari total Jumlah Jalan Provinsi Dengan kondisi Rusak berat Dan ringan Berada Di wilayah Tersebut Nah berarti Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indra Giri Hulu Dan Indra Giri Hilir Itu kondisinya Sangat Rusak Parah Nah ini harus Digenjur oleh Pemerintah Daerah Bagaimana Jalan Tersebut itu Jalan Provinsi Tersebut itu Bisa diperbaiki Dan dimaksimalkan Di tahun 2021 Nanti kita akan berbicara soal Bagaimana kebijakan Alokasi Anggaranya Dalam dokumen RPJB bawasannya Pemerintah fokus Dalam 4 prioritas Sasaran dalam Mengakomodir Tujuan pembangunan Untuk meningkatkan Kualitas infrastruktur Daerah Dan itu tergambar Dalam misi Kesatu Apa saja Pertama Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kedua Meningkatkan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permungkiman Ketiga Meningkatkan Cakupan Elektrisitas Dan keempat Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Jika kita berbicara Melihat Tabel Kebijakan Arah Pembangunan Infrastruktur Yang tertuang Dalam misi pertama Pak Samsu Redinata Yang pertama Yaitu Memujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang merata Berwawasan Lingkungan Dan berkelanjutan Tujuannya adalah Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Nah Sasaran pertama Yang saya katakan Tadi adalah Meningkatnya Pelayanan Transportasi Targetnya 0,69 Dan Anggaran Yang harus Disediakan Oleh Untuk Untuk meningkatkan Pelayanan Transportasi Ini Sebesar 5,2 Triliun Atau 5,2 5,242 158,31 Triliun Sasaran Kedua Adalah Meningkatkan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Pengunggiman Targetnya 78,82 Dan Anggaran Yang harus Disediakan Oleh Pemerintah Itu Untuk Menunjang Sasaran Ini Yaitu 5,85 Miliar Sasaran Ketiga Dalam Dokumen RPJMD Itu Meningkatkan Cakupan Elektrisitas Dengan Target 97,43 Dan Anggaran Yang harus Disediakan Oleh Pemerintah Provinsi Riau Untuk Meningkat Untuk Mesasar Tujuan Ini Yaitu Senilai 152 Miliar Dan Sasaran Ketiga Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Dengan Target 29,30 Atau Senilai Atau Anggaran Yang harus Disediakan Oleh Pemerintah Senilai 60 Miliar Jika Kita Lihat Bagaimana Tabel Arah Kebijakan Pembangunan Jalan Provinsi Riau Bawasannya Melujuk Pada Komitmen Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Tersebut Maka Dalam 5 Tahun Pemerintah Daerah Menyediakan Anggaran Untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat Laut Udara Itu Senilai 5,2 Riau Yang Sudah Saya Sebutkan Bahwasannya Dalam Cakupan Sasaran Itu Adalah Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Artinya Anggaran Yang Disediakan Oleh Pemerintah Untuk Menunjang Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Ini Senilai 5,2 Riau Yang Harus Disediakan Oleh Pemerintah Sepanjang 5 Tahun Priorit Pasang Suar Dan Kegiatan Untuk Program Pembangunan Jalan Ada Berapa Indikator Yang Harus Dicapai Pertama Prestasi Jalan Asfal Kalau Kita Lihat Baseline Di Dalam Dokumen RPJMD Itu 50,60% Dan Kilometernya Harus Disasal Itu Adalah 1,4 1,417 Kilometer Dan Target 2024 52,92 Dan Untuk Kilometer 1,482 Dan Anggarannya Harus Disediakan 3,49 Untuk Program Presifrasi Jalan Jalan Dengan Kondisi Baik Atau Mantap Itu Baseline 60,80 Dan Jumlah Panjang Kilometernya 1,7 202 Kilometer Atau Target 2024 Target 5 Tahun Prioritnya Pak Sam Suar Itu Mencapai 69,80 Atau 1,954 Kilometer Dan Anggaran Yang harus Disediakan Oleh Pemerintah Provinsi Dalam 5 Tahun Itu Senilai 1,939 Triliun Nah Artinya Adalah Kalau kita Totalkan 5 Tahun Sam Pak 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 Sam Suar Harus Menyediakan Anggaran Sebesar 3,049 Triliun Dan Untuk Program Preservasi Jalan Pak Sam Suar Harus Menyediakan Anggaran 1,939 Triliun Dan Ini Sesuai Dengan Mandat MPJMD Pak Sam Suar Kita Melihat Bagaimana Komitmen Kondisi Anggaran Infrastruktur Di Riau Tadi kita Sudah Berbicara Soal Kondisi Arah Kedijakan Yang Tertuang Dalam MPJMD Sekarang Kita Berbicara Bagaimana Kondisi Anggaran Infrastruktur Di Riau Yang Dituang Dalam Ditrend Dari Tahun 2018 Sampai 2021 Kalau kita Lihat Di dalam Dokumen MPJMD Seharusnya Alokasi Anggaran Ditetapkan Sebesar 1,04 Triliun Dari Dokumen MPJMD Tapi Sementara Di tahun 2020 Hanya Menyediakan Pemerintah Hanya Menyediakan Anggaran Untuk Pembangunan Infrastruktur Ini Senilai 912 7 Triliun Atau Hanya Memenuhi 87% Dari Yang Dimandalkan Oleh RPJMD Nah Bagaimana Untuk Tahun 2021 Pemerintah Hanya Mengalokasikan 508,4 Meliar Atau Hanya Memenuhi 48% Dari Mandat RPJMD Jika Dilihat Dari Trend Belanja Fokus Utama Tahun 2021 Bahwa Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Tahun 2021 Adalah Alokasi Terendah Dalam 4 Tahun Terakhir Meskipun Total Belanja Daerah Tahun 2021 Ditetapkan Sama Tahun 2019 Silam Tahun 2019 Dialokasikan 627 Miliar Sementara Tahun Tahun 2021 Hanya 508 Miliar Atau 6% Dari Belanja Daerah Yang Ditetapkan Nah Ini Menunjukkan Kontradiksi Antara Semangat Pemerintah Untuk Menyelesaikan Infrastruktur Dengan Alokasi Anggaran Yang Disediakan Tidak Komit Jika Kita Review Belanja Dinas POPF Misalnya Di Tahun 2020 Alokasi Anggaran Yang Diposkan Pada Dinas POPF Sebesar 1,3 Triliun Atau Setara Dengan 14% Dari Total Belanja Daerah Yang Ditetapkan Dari Alokasi Tersebut 65% Atau 912 7 Miliar Digunakan Untuk Program Pembangunan Preservasi Jalan Dan Jembatan Catatannya Bahwa Pemerintah Provinsi Riau Itu Juga Tidak Komit Dalam Merencanakan Belanja Untuk Fokus Terhadap Pembangunan Infrastruktur Terutama Pada Pembangunan Jalan Dan Pembangunan Gedung Dan Itu Kemudian Kenapa Anggaran Itu Tidak Sesuai Dengan Rencana Di Dokumen LPJMD Kenapa Pertama Karena Pemerintah Di Tahun 2020 Sanya Sudah Fokus Untuk Pembangunan Gedung Atau Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Vertikal Kalau Kita Lihat Di Tahun 2020 Itu Ada Senilai Pembangunan Untuk Pembangunan Infrastruktur Sebesar 107 Triliun Dan Untuk Tahun 2021 Pemerintah Kembali Lagi Mengalokasikan Untuk Belanja Pembangunan Dengan Nilai 190 Miliar Atau Setara Dengan 19 Persen Dari Alokasi Anggaran UPR Tahun 2021 Semesar 1,02 Triliun Dan 190 Miliard Itu Ada Pemberian Hibah Kepada Lembaga Vertikal Salah Satunya Untuk Pembangunan Gedung Makorem Dan Ini Tidak Senyatanya Menjadi Mandat Pemerintah Provinsi Diaw Karena Sesungguhnya Tidak Kewajiban Pemerintah Provinsi Diaw Untuk Membangun Gedung Itu Dan Lebih Baik Pemerintah Provinsi Diaw Untuk Fokus Terhadap Pembangunan Pembangunan Yang Belum Dilakukan Pemerintah Dari Catatan Sebelumnya Yang Sudah Diceritakan Diinformasikan Kepada Sahabat Anggaran Bahwa Fitra Provinsi Merekomendasikan Kepada Pemerintah Ada Tiga Hal Yang Pertama Tim Anggaran Pemerintah TAPD Harus Memiliki Sistem Yang Dapat Secara Otomatis Melakukan Fitur Terhadap Item Kegata Dan Anggaran Tidak Wajar Dan Tidak Mendukung Pada Pencapaian Indikator Kerja Secara Langsung Kedua Harus Adanya Pengkajian Dan Evaluasi Terhadap Item Penganggaran Daerah Dalam Menjalankan Prinsip Penganggaran Dan Ketiga Adalah Efesensi Dan Efektivitas Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Perlu Perlu Sikap Tegas Kepala Daerah Kepada OPD Dalam Proses Perencanaan Anggaran Yang Bukan Menjadi Permintas Daerah Dan Bukan Kewenangan Atau Tanggung jawab Sahabat Anggaran Itu tadi Informasi Terkait Dengan Hasil Kajian Kita Terkait Dengan Infrastruktur Anggaran Infrastruktur Di Tahun 2021 Oleh Karena Itu Maka Catatan Catatan Yang Sudah Direkomendasikan Semoga Itu Didengar Oleh Pemerintah Apalagi Saat Ini Pemerintah Sedang Fokusnya Dalam Penyusunan Perubahan APBD 2021 Saksikan Terus Channel Anggaran Kita Jangan Lupa Subscribe And Comment Dan Share Pemerintah Pemerintah Pemerintah